Hai rupanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rupanya hidup ini baru lampu awal masuk tapi di trong utama masih mati dan kemungkinan di dalam sana terlalu panas panas sekali mohon doanya untuk masyarakat muslim se-indonesia juga kepada sana dolor mohon doanya ada kisahnya saudara-saudara muslim kita yang ada di depan jalan yang ada di dalam sana tidak terjadi apa-apa mohon doanya sekali lagi dan juga kepada sana dolor ke sekalian Hai kami yang daya almonawarah kemarin masih dipangkal yang tepat ini di posisi kami yang hidup ini posisi hidup kami dalam kota Pramuli masih belum masuk di terowongan tapi entah kalau di terowongan dalam terowongan utama ia terlihat gelap di dalam sana sampai sekarang masih mati mohon doa kita bersama Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ok banci dah ambil kat zurin takde apa-apa pun ada kecoh-kecoh tak soal Alhamdulillah takde pun cuma banci dah sampai dah tadi tapi banci tak boleh ambil gambar kat dalam hospital sebab hospital hospital polis ada sekuriti lah untuk dia punya apa sekuriti keselamatan ok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to banci live hari ni kecoh kan satu Malaysia banci just nak buat simple vlog je hari ni banci nak tengok betul-betul keada musibah di terowong minah sebenarnya takde ok ni jawapan dia takde pun jadi sudah-sudahlah sebarkan benda yang palsu sebab kalau kalau apa-apa terjadi di semasa musim haji sebab isteri banci bekerja di hospital isteri kat zurin banci ni sebenarnya sedang on duit ke sedang on duit pergi ambil kat zurin sebab ini adalah kerja azali banci iaitu banci ambil dia orang balik kerja ya sebab dia orang tak duduk kat hostel jadi bila tak duduk kat hostel dia orang takde transport yang diberi jadi banci punya kerja lah untuk ambil dia orang pergi balik pergi balik kalau siapa-siapa nak tanya apa-apa banci kerja itulah kerja banci sebenarnya ini nak terangkan kalau terjadi apa-apa musibah dekat jemaah haji ataupun terjadi apa-apa musibah dekat kota mekar teman-teman diharap kita orang adalah in front apa frontland frontliner yang utama yang akan banglaba yang daripada bangun tidur yang tidur akan bangun tidur yang tengah bekerja akan bekerja walaupun dah habis shift kalau ada musibah apa-apa yang berlaku di di mana di kota mekar teman-teman diharap pasti kita orang yang pertama yang akan tahu ok sebelah banci ni sebenarnya je basur haa sahaja je lah banci yang nak jalan-jalan ajak jalan-jalan tengok ada tak kekecohan ni hospital sebab terlampau kecoh ni jangan sampai kan hospital sini pun tiba-tiba jadi code rate haa kalau siapa-siapa yang haa belajar ataupun memang dalam frontliner dalam bahagian hospital memang tahulah code-code tertentu iaitu yellow yellow code code red haa banyak blue code haa semua tu ada masing-masing punya code ataupun coding jika berlaku ada apa-apa orang meninggal pun dekat sini satu hospital boleh tahu ok jom haa kita ikuti ambil banci tapi kalau tak nak ikut banci jalan-jalan pun takpe sebenarnya sahaja je sebab banci punya rumah berdekatan dengan jaya basur macam macam tunjuk tadi haa dan juga hospital hospital yang kat zurin nurul makci simpang semualah yang pernah ada dalam vlog banci semuanya memang ada dekat ondui ke arafah dia dalam tanah haram lagi haa cuma tak sampai kalau siapa-siapa jemaah haji yang pergi haa masa pergi yang bukan masa balik konggu zalifah buat balik konggu zalifah ikut jalan kecik kalau pergi confirm akan nampak hospital keluarga banci ataupun yelah keluarga banci kat sini lah insyaallah aa banci akan bawa sambil-sambil tu sambil-sambil banci menjawab persoalan haa persoalan daripada semua aa ok ni banci nak belanja lah kalau sesiapa yang tak pernah sampai ke bumi Mekah aa beginilah sebenarnya bumi Mekah dia tak macam badinah badinah dia kebanyakan aa tanah rata cuma dia ada jabat uhud dia adalah jabat tapi jauh daripada kawasan aa tanah haram tu tersebut aa tapi dia kalau dekat muka memang sana bukit sini bukit sana bukit sini bukit aa macam tu lah dan di tengah-tengah majlis haram tu ataupun di kawasan kaabah adalah luah ataupun apa yang panggil tu aa di keringi bukit lepas tu dia macam tengah-tengah macam tu lah lebih kurang banci pun tak pasti itulah kerana majlis haram itu untuk banci beritahu cuma sekarang ni banyak bukit-bukit telah ditarahlah untuk untuk pembangunan ataupun perumahan aa nak nak kalau dekat majlis haram eh nanti dia haram tu kita dah tak nampak dalam bukit kot aa aa ok kalau kita tengok kan kalau lori, lori besar-besar sebelah kiri ni banyaknya wau keluar daripada Mina aa lori, lori besar ni pun akan masuk ke Mina aa ini bukan lori yang abadci masukkanlah lying into lori batu entah pun tiapa tapi lori, lori yang kosong ni кто yang besar-besar ni yang kosong akan ambil peralatan Ataupun tilam-tilam yang digunakan Jemaah Haji akan dibuat keluar segera Dia bukan tunggu sebulan Ataupun tunggu seminggu untuk proses Pemberisahan Minah Memang cepat dia orang kena bersihkan Minah Kena bersihkan Arafah Sekarang memang buat cepat Jam, Banci tengah tunggu lori ni Tadi banyak lah lori Sekarang takde yang bawa tilam-tilam Masa ni juga kebiasaan Kebiasaan kalau Banci dulu-dulu Suka pergi dekat Haraj Iaitu tempat jual barang second hand Sebab banyak peralatan haji Yang akan dijual barang baru-baru Tapi semua dah jual second hand Kalau dulu siap kalau nak beli kemah Arab Ataupun kemah badui Memang boleh beli selepas haji Murah je Dalam 50 real Tapi sekarang ni dah agak mahal Sebab Dah takde dah jual yang second hand Okay Banci sambung Sebab tadi nampak signboard tu Lupa signboard tu ada kamera sebenarnya Dekat sini dia dah macam eagle eye Dia dah Kalau kita tak pakai silbet ke Kita tak pakai Kita Memakai telefon Kita akan terus disaman Sampai SMS je Sebab tu Banci letak tadi Okay Banci sambung balik pasal kemah badui tu Kemah badui tu Dulu dekat Arafah Kebanyakannya orang menggunakan kemah badui Termasuk tahun Rasa tahun 2015 Still pakai Jemaah Haji Mersias Dia pakai kot Kemah badui Tapi sekarang ni dah pakai kemah besar-besar Jadi Untuk cari second hand Kemah badui tu dah takde sangat dah Kalau dulu mewah RM50 Kiranya Kita boleh lah pasang belakang rumah Memang cantik sebenarnya Kemah badui tu Okay ni dah sampai dah Ni yang nanya jalan pergi on the way ke Arafah Kalau kita tengok rumah besar-besar kat sini Ni namanya kawasan Awali Kawasan Awali ni Imam-imam Masjidin Haram Terutama Imam yang kita sayangilah Imam Imam Syekh Sudais Duduk dekat sini Duduk dekat kawasan Awali ni Kawali ni kawasan mewah Dia panggil kalau Dalam kota Mekah Kalau tengok kanan ni Ada McDonald apa semua Ini adalah sebenarnya RNR Kota Mekah Ataupun RNR Saudi Yang di Oleh uruskan Oleh pihak Yang Berwajib kot Tak tahu Tapi swasta kot Tak tahu Dia macam RNR lah Dan Biasanya Jemaah Haji tak mengesah RNR mewah-mewah ni Dia akan mengesah Cakap kampungan sikit Sebabkan Apa Jemaah Umrah silap Jemaah Umrah Memang banyak bertanya kepada Banci Betul ke RNR dia macam tu Sebenarnya RNR Yang betul Memang yang cantik Macam tu lah Yang tu semua Hanyalah Restoran Ataupun dibina oleh Private yang lama-lama Yang privasi Yang private Privasi pulak Ok Kita akan Kita akan sampai ke hospital Kita akan interview Kak Zureen Betul ke ada Code rate Semasa Kejadian Blackout Ok Banci dah Ambil Kak Zureen Takde apa-apa Buat dia kecoh-kecoh tak So far Alhamdulillah Takde pun Cuma Banci dah Sampai dah tadi Tapi Banci tak boleh Ambil gambar Kat dalam hospital Sebab hospital Hospital polis Ada security lah Untuk dia punya Apa security Keselamatan Keselamatan Ok Kita cakap kuat sikit Kak Ada tak Kak Yang kecoh-kecoh ni Tapi walaupun kejadian tu 2 hari lepas Katanya Terowong blackout Kita orang pun tak tahu Sebenarnya Terowong tu blackout Sebab kita orang sibuk Jadi frontliner Kak Zureen Frontliner di hospital Bancik Frontliner di Mana Di Di kambing Di tempat kambing Ada apa-apa Kejadian tak Kak Kalau ikut akak lah Sebab kita sebagai frontliner Dekat Kota Mekah ni Sampai tahap Ada kod yang Memusibah tak So far Alhamdulillah Tak ada Dia cerita dia macam ni Kalau apa-apa berlaku Untuk jemaah haji Diorak akan alam Hospital-hospital yang terdekat Dan Hospital kami Ada yang paling dekat Dengan Arafah Dan juga Berada Memang kita akan Support each other Dan Diorak akan alam kita Akan bagi tahu Kita ada Emergency situation Dan dia akan suruh kita Standby Tak ada apa Alhamdulillah 2-3 hari ni Sangat calm In fact Alhamdulillah Zorin pun Dibenarkan untuk Keluarlah Awal sikit Keluarlah Awal lah nak balik kerja Sebab sebelum ni Masa Hush mission Kalau nak tahu Dia orang semua kerja 12 jam Sebulan eh Tanpa cuti eh Kalau Kalau dan Dia orang tak boleh cuti Pergi keluar Mekah pun Selama sebulan Selama sebulan Lepas tu Untuk Peak musim haji Kita orang bekerja Selama 14 hari Daripada Pukul 8 ke 8 Maksudnya 8 pagi sampai 8 malam Selama 14 hari ni Tapi Alhamdulillah 2-3 hari ni Sebab mungkin tak busy Jadi Zorin pun Diberi kelonggaran Diberi kelonggaran Untuk balik awal Jadi memang Alhamdulillah lah Maknanya suasana Terkawal Jangan cakap Banci suka menyempur Memang bukan Banci macam tu Minta maaf Minta maaf Kalau siapa-siapa Cakap dengan Banci Dia faham lah Banci suka menyempur Satu lagi Hospital kita orang Dan semua Kak Zorin Dah ada pengalaman Sebab video tu Ada video lama Video rempohan Boleh tak Kak Zorin Ceritakan sikit Macam mana situasi hospital Ketika Video yang lama Tersebar tu sekarang Ok rasa sedih lah Kenapa benda yang berlaku Pada 7 tahun lepas 5 tahun lepas Kita mana tak ingat 5 tahun lepas Lepas tu Disebarkan sekarang Sebabnya Kenapa Rasa tak patut lah Sebab Kejadian yang berlaku tu Memang Sangat Terperajat Sedih Dan lagi satu Memang Bukan nak cakap sedih Kalau Zorin ingat balik Macam mana hari tu Memang rasa sedih Sangat sebab Jemaah yang datang Tak berhenti Lepas tu Kebanyakannya Heat stroke Dan memang Kita orang sangat Busy For berapa hari tu Dan sedihnya sebab Siapa kenal siapa Takde siapa kenal pesakit tu Yang hanya berpandukan Tag Tag nama je Lepas tu kita orang Mencari waris Memang sedih Lepas tu bila Gambar tu tulah pula Sekarang Rasa tak patut lah Tak patut jadikan tu Sebab lagi satu Kita Okey Gambaran orang lah Bila tengok video tu Ha ni Apa Melakukan ibadah Jadi macam ni Tak bagus Tak bagus Jangan buat benda macam tu Jangan share benda yang kita tak pasti Itu yang penting Kalau kita tak pasti Jangan share Actually Zorin pun ada receive tadi Akak Abah ada receive Betul Tapi dia minta confirmation Betul ke benda ni berlaku Tak Benda ni video lama Kita kat sini Alhamdulillah Terkawal dan Yelah kita doakan Semua-semuanya selamat lah InsyaAllah Itulah kita Kalau Benda-benda viral Cari kita orang dulu Kalau terjadi kat kota Mekah ni Kita orang antara frontliner yang Orang Macam kejadian hari tu Masa kawasan Masa rumpuhan tu Boleh bayangkan tak Kita orang Kalau siapa kerja hospital Ataupun kerja nurse Tahulah Kalau dah code rate tu Orang yang bangun Yang tidur Tengah tidur pun Sekarang kena bangun kat eh Betul Lepas tu In fact Siapa yang kerja malam hari tu Pukul 11 Dia orang dah kena datang hospital Bas dah Terus ambil Staff semua Datang hospital Standby Lepas tu start Kita orang busy Daripada pukul 12 Memang Almost Orang kata kita orang Bergampung kat hospital Untuk minggu tu Memang tak Kerja orang kata Tak adalah kira yang 12 jam tu Yang diberi Kita orang kerja More than that But Kita orang pun tahu Itu memang disaster situation So kita orang tak ada Katalah macam eh Tapi memang penat Alhamdulillah lah Kita membantu orang lain Jadi tak fikirlah penat tu Tak fikirlah masa tu Cuma rasa sedih lah Kalau gambar-gambar tu Diviralkan Sebab Alhamdulillah kita kat sini Dalam keadaan selamat Kita pun tak nak benda tu Misak sempang Okay Bancik rasa kan Memang tiba-tiba orang Ternayt tau Macam ramai yang nak tahu Cerita pasal Tak Bancik tahu sebenarnya Cerita tu sebab Bancik Isteri Nurse Memang berlaku pula Time Dia orang kerja Senangnya cerita tu Semua Bancik tahu Tapi ramai nak tahu Cerita detail InsyaAllah nanti Bancik akan cari 2-3 orang lagi JuraWat untuk Ceritakan balik Kisah tu Memang time tu sedih Orang mengandung Orang Nurse Nurse ni Mengandung tak sedar Dia mengandung Lebih kurang macam tu Tapi itulah Kerja nurse Ataupun kerja doktor Ataupun frontliner Ataupun bomber Bukan semua Bukan Bukan bancik nak puji Hospital saja Tetapi frontliner Frontliner lain Macam kita tengok Video tu pula Ya betul Tak tahulah Itu vloggers Ataupun tidak Siap minta doa Lepas tu polis selalu Macam tenang Macam polis tu Macam Macam buat tak tahu je Sebenarnya Trong tu telah ditutup Dan poli-polis tu Yang lalu tu Tak mengelabah pun Kalau betul-betul kejadian Polis berlari Eh betul Bukan sahaja kata Polis berlari Dia orang kan Orang-orang Askar-askar sini Yang suri pengalaman Kalau terjadinya apa-apa Dia orang orang pertama Yang orang kata Bertukur lumus Memang Respect lah kat dia orang Sepanjang duduk ni Dekat sini Apa-apa Isu memang dia orang Sangat Memberi kerjasama Jadi Viral macam tu Macam dia orang tak buat apa-apa Macam Tak patut lah Tak sangat tak patut Ok Banci pun nak nak sampai rumah je Ha Nak selirkan rumah banci ni Ha Jalan-jalan-jalan selir Ok Ha Semoga Apa yang banci sebarkan ni Dia boleh disebar-sebarkan Supaya orang kita Janganlah Banci tahu takkan viral Macam viral Orang setiap orang Kau WhatsApp balik Tak Tetapi Kalau boleh Kita bagi tahu Pada semua orang Sudah-sudahlah Benda jadi apa-apa Dekat Kota Mekah ni Kita kena respect Ha Kita kena Tahu Cerita tu sahai ke tidak Kita jangan menakut Menakutkan orang Kalau kita selalu menakutkan orang Kita juga yang akan Ha Tempias Ha Apa Memberi Ha Gambaran yang buruk Kepada bukan Islam Betul tak Kita memberi gambaran yang terelok Memberi gambaran yang terelok lah Untuk tempat suci Tempat kita beribadat Kenapa kita nak buat macam tu Sebab sedangkan kat sini Memang selamat Tapi ialah benda Kalau nak jadi Kita tak boleh lah Tapi macam ni Bila viralkan sesuatu benda Yang tak sahih ni Memburukkan lah tempat ni Which is unfair lah Tak nak Tak nak Don't do that Ok Banci dah sampai rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harap penjelasan ni Dapat Memberi penjelasan Yang sebenar lah Situasi Terkini di kota Mekah Sebab banyak waris-waris Bapak-bapak Apa Anak-anak Duduk masak banci Sekarang ni Risau dengan Apa Dengan apa Dengan Dengan keadaan Mak bapak dia orang Keluarga Jadi Sudah-sudahlah Sebarkan Bye-bye